Banggai Kepulauan merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah yang terbentuk dari pemekaran wilayah Kabupaten Banggai. Sesuai dengan namanya, wilayah yang beribu kota di Salakan ini terdiri dari beberapa pulau kecil dan besar. Meski tidak sepopuler Palu, Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah. Banggai Kepulauan menyimpan banyak persona wisata yang bisa masuk ke dalam daftar liburan Anda. Tentunya didominasi wisata alam yang sangat cantik. Berikut beberapa tempat wisata di Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah yang wajib kamu kunjungi. Pantai Mandel Untuk melihat keindahan alam yang sangat eksorsis, terkadang banyak orang rela untuk merogohan dalam koceknya. Surga-surga tersembunyi seperti ini memang akan memberikan nuansa liburan yang menyenangkan. Jika Anda berniat untuk menikmati pantai indah di Banggai, maka pantai Mandel ini bisa menjadi tujuan Anda. Bahkan banyak wisatawan asing yang tertarik untuk mengunjungi pantai Mandel yang cantik ini. Belum banyak yang dikenal membuat lingkungannya masih terjaga dan masih asri. Memiliki pasir putih yang lembut akan membuat Anda ingin berlarian di atasnya. Airnya yang jernih tampak begitu biru dan membuat kita ingin segera mencepurkan diri. Untuk Anda yang ingin mengeksplor lebih luas pantai ini, Anda bisa melakukan kegiatan menyelam atau snorkeling. Dipastikan Anda tidak akan menyesal untuk mengunjungi pantai Mandel di Banggai Kepulauan ini. Air Terjun Tembang Meskipun terkenal memiliki bahari yang mengagumkan, namun Banggai Kepulauan juga memiliki air terjun yang menawan. Air terjun tembang ini merupakan air terjun yang bertingkat-tingkat. Airnya yang segar dengan udara yang asri membuat Anda akan berlama-lama di tempat ini. Apalagi jika bersama dengan rombongan, rasanya pasti mengasihkan ketika bermain air atau berenang di air yang dingin namun menyegarkan ini. Jika Anda melakukan perjalanan dari pusat kota Banggai Kepulauan, mangkah membutuhkan waktu sekitar satu jam untuk sampai di air terjun dengan menggunakan kendaraan bermotor. Selain itu, perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki sekitar 20 menit. Pulau 2 Pulau 2 adalah desinasi wisata yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. Ada banyak spot foto untuk Anda yang berburu foto dengan spot instragimable. Pulau 2 sendiri merupakan pulau yang merupakan kawasan pesisir di Kabupaten Banggai. Pemandangan eksotis laut biru yang luas ditambah dengan sabana luas yang membuat pulau ini semakin cantik. Pantai cantiknya juga tak bisa atau tidak akan terlupakan. Pantai di pulau ini memiliki pemandangan bawah laut yang memukau. Kegiatan berenang maupun snorkeling menjadi aktivitas yang paling banyak diburu. Danau Tendetung Danau satu ini menawarkan kecantikan yang tidak akan bisa ditolak. Danau ini terbirang luas dengan pepohonan rindang yang mengelilinginya. Panorama yang ditawarkan oleh Danau Tendetung memang begitu memukau. Danau cantik ini sangat cantik untuk dijadikan sebagai tempat melepaskan penat Anda. Terutama untuk Anda yang memang ingin merasakan ketenangan dan melihat ciptaan Tuhan yang membuat banyak bersyukur. Untuk menuju Danau Tendetung bisa dilakukan dengan mengambil rute melalui rute kecamatan Totikum. Meskipun indah namun tetap harus berhati-hati ketika mengunjungi Danau Tendetung. Pulau Pelek Alam yang dimiliki banggai memang belum banyak yang tersentuh. Hingga ketika Anda memutuskan untuk berlibur ke sini, Anda akan menemukan pantai dan alam yang masih perawat. Pulau ini menawarkan keindahan yang menjanjikan dengan kekayaan bahari yang terbilang kaya. Jika beruntung, Anda bisa bertemu dengan Paunakas Sulawesi Tengah yang bernama Burung Melewuk. Di pulau ini beberapa kali ada pengunjung yang bisa bertemu. Pulau Bakalan Pulau Bakalan merupakan pulau dengan pasir putih yang memiliki keindahan yang memukau. Rasanya tidak lengkap jika kebanggai kepulauan tidak mampir ke tempat ini. Untuk sampai ke pulau Bakalan, Anda harus menempuh perjalanan laut dengan menggunakan perahu. Anda bisa menyewa perahu ketintang milik warga. Pulau tak berpenghuni ini menawarkan pesona luar biasa dan juga termasuk pulau yang cukup dekat dengan pusat kota banggai. Danau Faisufop Danau Faisufop Jika Anda ingin menikmati keindahan danau dengan air yang sangat jernih, maka Danau Faisufop bisa menjadi alternatif. Danau ini memiliki air yang jernih hingga Anda bisa melihat dasar dari danaunya. Jika terkena bias cahaya dari kejauhan nampak biru ke hijau-hijauan. Suasana yang asli juga akan membuat Anda betah berlama-lama di sini. Biasanya untuk menikmati menggunakan perahu dan berkeliling di Danau Faisufop ini. Faisu Batongan Faisu Batongan merupakan tempat yang cocok untuk Anda yang ingin melihat ubur-ubur. Sebenarnya pulau ini juga memiliki pantai yang mempesona. Namun yang menjadi daya tarik adalah danau yang ada di tengah pulau. Danau ini dihoni oleh ribuan ubur-ubur yang akan datang saat musim penghujan. Keindahan pulau ini akan membuat liburan Anda sangat terkesan dan juga tidak terlupakan. Pantai Teduang Berbagai kegiatan di laut bisa Anda lakukan di pantai ini. Sebab pantai Teduang memiliki ombak yang tenang mengingat ia berada di dalam teluk. Air yang jernih dan juga bening akan semakin membuat Anda terpesona. Pengelola bahkan menyusun bebatuan di lautan hingga jadi bentuk yang lucu. Suasana yang romantis membuat pantai Teduang sering dijadikan sebagai tempat untuk honeymoon. Pemandangan sekitar juga memukau dan membuat betah. Danau Alani Danau Alani menjadi desinasi wisata yang sangat akrab di telinga masyarakat. Saat pasang, hamparan batu putih yang terlihat menantang semakin membuat indah. Sebagian kaum milenial menjadikan Danau Alani sebagai tempat untuk nongkrok. Untuk sampai di Danau ini Anda membutuhkan perjalanan sekitar 3 jam. Pemandangan alam yang disajikan akan membuat Anda terpanah dan juga menghilangkan penat dari berbagai aktivitas dengan bersantai di sini. Itulah tempat wisata di Banggai Kepulauan yang bisa menjadikan referensi terbaik liburan Anda. Salam TNB Big Family Terima kasih telah menonton!